Masih menyaksikan Sapa Indonesia pagi, sedara. Berita dari kasus pembunuhan. Polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan berencana dalam kasus Cinta Segitiga, caleg asal Jawa Barat. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi secara menyeluruh dan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa 15 saksi. Mulai dari orang terdekat hingga saksi yang berada di lokasi pembunuhan serta tempat penemuan jenazah. Untuk memperjelas peristiwa pembunuhan, penyidik segera menggelar rekonstruksi. Semua tersangka akan memperagakan seluruh rencana dan pembunuhan hingga jasad korban dibuang di Banjar, Jawa Barat. Saat ini kita masih melakukan penerjaan dari saksi membuat tersangka. Untuk saksi yang sudah kita periksa sebanyak 15 orang. Dan rencananya besok kita akan melakukan rekonstruksi secara hukum mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan eksekusi terhadap korban sampai dengan jerepun, sampai dengan para tersangka membuang jenazah untuk pembunuhan di Banjar. Untuk besok rencana rekonstruksi, seluruh tersangka akan ditadirkan mulai dari Bogor sampai dengan Banjar. Sebelumnya motif pembunuhan perempuan di dalam selimut yang ditemukan di Kabupaten atau di Kota Banjar, Jawa Barat, terungkap pelaku utama adalah seorang perempuan yang juga tercatat sebagai calon anggota legislatif. cemburu dan ingin menguasai harta korban. Devara Putri bersama kekasihnya, Didot Alfiansah, mengaku membayar pelaku lain bernama Reza untuk menghabisi nyawa korban. Lebih lengkap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dede Ibin yang sudah ada di lokasi jenazah korban dibuang pelaku di Banjar, Jawa Barat. Dede, apakah polisi bakal melakukan rekonstruksi menyeluruh hari ini? Ya, baik, Radi dan juga saudara perlu diinformasikan. Sebelumnya saya saat ini sudah berada di mana lokasi pembuangan jenazah korban di belakang saya ini, Injiana Dewi dapatnya dibuang oleh tiga tersangka yang kini sudah ditetapkan oleh jajaran Oda, Jawa Barat. Untuk diketahui, Radi dan juga saudara memang informasinya. Hari ini atau siang hari ini pada hari kami, tanggal 7 Maret 2004 jajaran Oda Direkturat Kriminal Umum Oda, Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi yang memang sebelumnya tiga hari yang lalu Oda, Jawa Barat sudah melakukan prerekonstruksi namun bukan di tempat, di lokasi yang saya saat ini melakukan siaran langsung. Melainkan, lokasi dilakukan di Posek Banjar mengatat itu kondisi masyarakat yang datang di lokasi sangat membeludat sehingga mengkhawatirkan jalannya prerekonstruksi menjadi tidak kondisi. Dan informasinya perlu diinformasikan, Radi dan juga saudara memang hari ini jajaran Oda, Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi yang memang akan secara menyeluruh. Pertama yaitu di Kabupaten Brogor, kemudian juga di Kuningan, Cirebon dan terakhir di Kota Banjar, tepatnya di Desa Negelasari, Kota Banjar, Jawa Barat di mana lokasinya Indriana Dewi ditemukan, tewas dan dibuang jasadnya oleh tiga pelaku di curang belakang saya ini. Dan untuk diinformasikan juga saudara bahwa jajaran Oda, Jawa Barat telah menetapkan tiga orang tersangka diantaranya tadi sudah disebutkan yaitu salah satu anggota DPR RI yang gagal pada tahun 2004 kemarin. Kemudian juga ada tersangka DA yaitu Dibot, seorang pacar kekasihnya yang kini sudah ditetapkan juga menjadi tersangka. Kemudian Reja sebagai eksekutor yang melakukan pembunuhan terhadap Indriana Dewi warga Asa Jakarta. Seperti itu Radi yang perlu diinformasikan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Lokusnya banyak sehingga kronologi peristiwa ini juga akan direkonstruksikan di banyak lokasi begitu kira-kira. Lalu Dede, reaksi keluarga korban mengetahui motif para tersangka di mana salah satu tersangkanya ini juga dikenal dekat dengan keluarga. Bagaimana reaksi mereka? Baik Radi dan juga saudara, kemarin ketika salah satu keluarga korban di antaranya kakaknya yaitu bernama Roni mengetahui jasad korban ditemukan di Kota Banjar ini langsung mendatangi ke salah satu rumah sakit di mana polisi melakukan persamaan untuk menyamakan tes DNA dan betul diketahui bahwa jasad yang ditutupi oleh selimut dibuang di jurang di belakang tempat saya ini adalah Indriana Dewi yaitu adiknya yang hilang sudah 4 hari yang lalu. Memang pihak keluarga tidak menerima sama sekali adanya pembunuhan yang dilakukan terhadap keluarga. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian menghukum seberat-beratnya terhadap tiga pelaku yang dimilai salah satunya itu dekat dengan korban bahkan dengan keluarga yaitu tidak lain adalah pacarnya yaitu didot ya yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pihak keluarga menyatakan berkali-kali minta hukum seberat-beratnya agar pelaku tidak efektirah sehingga mereka itu yang melakukan tindakan keji ini bisa setimpa dilakukan hukumannya. Dan perlu juga informasikan jadi rencananya rekonstruksi yang diulas kembali rencana peksi siang hari ini namun pihak kejaran PODA belum bisa terlihat dinyatakan atau diinformasikan akan terjadi pada sekitar pukul 1 siang nanti diinformasikan seperti itu. Seperti itu Radhi dari lokasi yang perlu dilakukan. Baik, nanti siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan seorang calon anggota legislatif bersama kekasihnya ini yang melibatkan cinta segitiga yang jenazahnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat. Terima kasih. Dede Ibn Muhyibin, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kota Banjar, Jawa Barat.